Ini ada satu penelponnya maksusat, halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa dan dari mana? Dari Nita di Buluk Kumba Ya, Ibu Nita di Buluk Kumba Apa baru? Ya, apa nusat mau tanya Apa hukumnya seorang wanita yang menolak Seorang laki-laki karena tidak adanya pekerjaan Betul-betul tidak memiliki pekerjaan Ya, kemudian Apakah salah seorang wanita yang menolak Menolak untuk menikah karena Bantu keluarga terlebih dahulu Diulangi Karena? Karena ingin membantu keluarga yang Menyusuhkan bantanya Dimana tempat ini tidak bisa Untuk melakukan beberapa pekerjaan Dalam sekaligus Sehingga dia tidak bisa membagi Antara keluarga dan keluarganya Yang sekarang dengan keluarganya Yang akan tersingkanya menolak Menikah Tanpa berdekat Keluarga disini Keluarga disini itu orang tua atau apa? Saudara? Saudara Saudara ya 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 baik Saya pikir Dua pertanyaannya ya Ya Baik Waalaikumsalam 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 Dari Ibu Nita yang ada di Ibu Kumba Bagaimana hukumnya Ustaz? Menolak laki-laki yang betul-betul Laki-laki itu tidak memiliki pekerjaan Ya Nah yang pertama kita lihat adalah Bahwasannya Kalau dikatakan bahwasannya Laki-laki itu butuh pekerjaan Apa yang tidak memiliki pekerjaan Apakah boleh kita untuk menolaknya Ya Ya maksudnya kita mengkondisikan diri kita Ya Kalau kita termasuk Wanita juga adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan Tetap Kemudian laki-laki juga kita lihat Bahwasannya orangnya itu kuat Ya Atau mungkin punya potensi untuk bekerjaan Tidak tidak pekerjaannya Itu juga maksudnya Laki-laki malas Nah seperti itu Jadi kita menolaknya bukan karena Tidak punya pekerjaan Tapi adanya tanda-tanda menunjukkan Bahwasannya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang malas Masa orang yang memiliki potensi Misalnya untuk berkubun kalau di kampung ya Berkebun Atau kalau di kota mungkin memiliki pendidikan tinggi Atau mungkin Dia orang yang sehat Bisa bekerja Nah selanjutnya Kalau tidak punya pekerjaan Kita mengatakan Kalau tidak bisa sehat Ada orang yang malas Untuk bekerja Ya Akan tetapi Seandainya kita bisa meikinkan diri kita Dan meikinkan orang tersebut Bahwasannya Ketika setelah menikah Apakah dia mau Siap untuk mencari nafkah Untuk keluarganya Kalau dia siap Maka apa salahnya Kita coba Karena memang ada orang yang ketika masih sendirian Menas-menasan Karena dia pikir Ngapain sehingga Sebenarnya saya nukah Seperti itu Tapi ketika berkeluarga Wah luar biasa Ada motivasi Untuk menurunkan dia Untuk senantiasa keluar Untuk menjadi rezeki Seperti itu Artinya apa Dari satu sisi Kalau punya alasan Bahwasannya kita lihat Orang tersebut memang Ada kecenderungan Untuk malas-malasan Boleh saja kita tolak Seperti itu Tapi kalau misalnya Kita mau lebih Memperkuat wakil kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq Kepada orang seperti ini Untuk berkerja Ya maka juga tidak salah Kalau kita menerima Alam orang Jangan seperti itu Ini tergantung dari kondisi Yang kita lihat Kondisi yang kita lihat Dari sisi Penolakannya InsyaAllah tidak masalah Kalau memang ada alasan Yang membenarkan hal tersebut Seperti itu Kemudian pertanyaan yang kedua Apakah salah seorang wanita Ketika dia menolak Untuk menikah Karena alasan Untuk membantu keluarga Ya Tadi dibantu Saudara ya Sebenarnya sih Tidak selamanya Ketika tidak menikah Itu tidak bisa membantu orang tua Justru ada orang yang Ketika setelah menikah Malah bisa bertambah Membantu orang tua Misalnya ketika menikah Pas ternyata seminya Itu bisa Memberikan Orang bantu juga Kepada keluarganya Seperti itu Ya Jadi suatu Memiliki Atau berjodoh dengan Seorang laki-laki Yang memiliki Kepandalisisi Finansial Seperti itu Ternyata dia juga Adalah orang yang bisa Membantu keluarganya Maka dia Suatu hal yang sangat Menguntungkan Seperti itu Ya artinya Memudahkan kita Kita Menjalankan sunnah Menikah tersebut Kemudian Kita juga bisa Membantu Saudara yang Membutuhkan Bantuan kita Seperti itu Tidak mungkin Misalnya Kita menjaga Hubungan kita Dengan Suami kita Dan seterusnya Mereka akan melihat Keluarga kita Terluntah-luntah Seperti itu Seperti itu Kecuali kalau Misalnya ada alasan lain Misalnya Belum ada yang Kita melamar Dengan Mungkin berkaitan Yang pertama Ya Apa Dari yang Kita melamar Artinya Memiliki Kemahpahan Kemahpahan Dari sisi Rizki Dan seterusnya Sehingga saya Untuk sementara Menolak dulu Seperti itu Tapi Sekali lagi Ini kembali Kepada pertimbangan Maslahat dan Mafsadatnya Ini kita lihat Siapa lagi Yang bertanya Dari bulu komba Anita Dan demikian Jawabkan Ustaz Dari pertanyaan Ibu Anita Yang ada di bulu komba Tengok Tengok